Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Sahabat Tani, untuk teman-teman yang mengklik video ini Admin ucapkan selamat karena teman-teman setelah melihat video ini Teman-teman akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi Terutama di bidang pertanian teman-teman Nah teman-teman, selama ini kita juga sering dibingungkan sih teman-teman ya Baik itu oleh kreator Youtube yang mana banyak sekali Produk-produk pupuk organik kita yang disenggol-senggol teman-teman Nah teman-teman, mungkin saja banyak yang keberatan ya dengan adanya pupuk organik Dan yang menghalang-halangi kreator Youtube yang membuat tutorial pupuk organik itu Bukan dari penjual pupuk kimia aja teman-teman ya Tentunya dari penjual pupuk organik juga Nah tapi menurut Admin wajar aja ya Wajar aja mereka bencar memasarkan produk mereka Karena yang namanya produk itu sudah dibuat ya tentunya Sebelum dipasarkan juga perlu izin ya Dalam pembuatannya juga butuh modal ya Membuat pabriknya, membuat bahan-bahannya gitu ya Membayar karyawannya tentunya Butuh biaya dan itu harus laku ya harus dijual Nah bagi teman-teman yang menonton video ini Walaupun memang teman-teman punya koleksi pupuk organik dari toko Lanjutkan gak masalah ya Karena daripada kita membeli pupuk dari yang produk luar negeri Tentunya lebih baik kita memberi pupuk yang produk dalam negeri ya Walaupun di grup-grup pertanian yang produk-produk dalam negeri masih banyak yang dicela ya Ya mungkin karena di daerah lain tidak cocok itu penggunaan pupuk organik yang mereka jual Teman-teman ya Admin tidak mau menyebutkan nama produknya Sering di grup Facebook itu sering diketawain Sering dibully gitu ya Tapi banyak juga sih yang membuktikan kehebatan dari pupuk organik teman-teman ya Nah teman-teman untuk musim kemarau ini teman-teman ya Ini ada dua sisi ya Sisi positif dan sisi negatif Sisi negatifnya tentunya kita kekurangan air teman-teman Tanaman kita layu, kekurangan air Tapi di musim kemarau ini bagi kita Para pencinta organik ya Para pengguna organik Justru ada sisi positifnya Sisi positifnya dimana? Kita itu bisa memanen pupuk organik Pupuk hayati juga tentunya Nah untuk pupuk organik dan pupuk hayati itu Kita bisa dapatkan dari hutan teman-teman ya Nah teman-teman di hutan itu Sudah kompleks ya mikroorganismenya Dan di antara mikroorganisme yang ada di hutan itu Bermilyar-milyar jumlahnya Berjuta-juta miliar jumlahnya Itu fungsi-fungsinya Itu bisa kita manfaatkan Yang pertama sebagai pengganti insektisida juga ada di hutan teman-teman ya Pengganti fungisida juga ada di hutan teman-teman ya Selain itu juga ada fungsi pupuk tentunya Enzim juga tentunya ada ya Yang namanya mikroorganisme Tentunya berfungsi sebagai pupuk yang mana Mereka itu Menggemburkan dan menyumburkan Tanah kita Nah teman-teman untuk musim kemarau Ini jamur yang tadinya di bawah permukaan tanah ya Sekitar 30 cm biasanya Jamur itu bersembunyi di dalam tanah Tapi ketika musim kemarau Jamur-jamur ini akan mumbul ke atas teman-teman ya Ini bisa kita lihat pada video admin ini Banyak sekali jamur-jamur yang seperti ini teman-teman ya Nah teman-teman Kita akan membahas keuntungan di musim kemarau Ketika kita pergi ke hutan untuk mendapatkan pupuk organik Pupukahyati dan juga entomopatogen Entomopatogen ini lebih mudah dicernaknya Yaitu pengganti insektisida Ya seperti itu Untuk yang sebagai fungisidanya Yang sudah kita kenal dan juga sudah ada di tokonya Yaitu dengan trichoderma Ya contohnya Dengan gliocladium sp Yang sudah ada di toko-toko Nah setelah melihat video ini Tentunya mungkin teman-teman akan berpikir dua kali Untuk membeli ke toko Karena sejatinya Gliocladium dan trichoderma sp Itu ternyata mudah didapat ya Di hutan ya Di alam Gratis ya Nggak bayar Ada juga ternyata pengganti insektisida Yang Ini ya Yang hayati teman-teman Nah yang pertama dari Bakteri entomopatogen Teman-teman ya Nah Yang ini Bakteri entomopatogen ini Tentunya Kalau kita mau kembangkan Ini makanannya protein Ya Karena bakteri itu makanannya protein Nah Untuk selanjutnya juga Sudah kita kenal juga Yaitu Dari jamur Ya dari jenis jamur Yaitu jamur entomopatogen Nah yang sudah ada di toko juga Yaitu BPR ya Atau bioparia Basiana itu Untuk pengganti insektisida Selain dari Bakteri dan jamur Ada juga dari Nematoda entomopatogen Teman-teman ya Nah ini nanti fungsinya Ya menyerang serangga tentunya Dari nematoda entomopatogen ini Yang keempat yaitu dari virus Teman-teman ya Virus entomopatogen Nah ini bersifat spesifik inang ya Bersifat inang Nantinya dia akan Mencari inang Yaitu serangga tentunya inangnya Lalu dia akan memproduksi protein Yang bersifat toksin ya Yang bersifat racun Pada serangga Sehingga nanti serangganya Lama-lama akan mati Nah teman-teman Untuk prakteknya Admin akan Contohkan dua metode Teman-teman ya Walaupun Dulu-dulu sudah admin Sering upload video ya Metode KNF Metode Jadam Sudah admin buat Tapi kali ini kita akan Contohkan ke teman-teman Untuk dua metode saja Yang pertama kita akan Menggunakan metode KNF Yaitu seperti kita Memancing Jamur Mikorija Teman-teman ya Nah Ini seperti Pembuatan Imo 1 Yang videonya juga sudah Admin sering upload Ke teman-teman semua Ini kita tentunya Mengambil tanah Dari hutan Yang sudah Ada jamur yang berwarna putihnya Di permukaan ini ya Bukan di Dalam tanah ya Di permukaan sudah Banyak jamur berwarna putih Membentuk seperti telur Teman-teman ya Untuk fisiknya Nah Ini kita Masukkan ke dalam besek Teman-teman ya Tanah-tanah ini Kita taruh di dalam besek Bisa juga menggunakan tempat lain ya Seperti mika Ataupun kayu Kalau di KNF itu Sebetulnya Anjurannya menggunakan kotak kayu Kita taruh Tanah di kotak kayu Kemudian di permukaannya Kita taruh Nasi baru ya Bukan nasi basi Bagi teman-teman yang Mau mencari entomopatogen Dari jamur ya Jamur BPR Caranya juga seperti ini Jadi Nasi Ditaruh di atas Permukaan tanah Kemudian Di atas Nasi itu Ditaruh Ulat Hongkong Teman-teman ya Itu untuk mencari BPR ya Untuk isolasi BPR Nah Kalau teman-teman mendapati Jamur Berwarna putih Yang menyelimuti Ulat Hongkong Itu disitu Berarti teman-teman Berhasil mendapatkan BPR Atau Bioparya basiana Ataupun Metaricium Teman-teman ya Nah ini juga bisa Menggunakan Kuup Lamuntik Sundama Apa ya Uret ya Menggunakan uret Juga bisa Teman-teman ya Untuk Itunya Untuk pemancingnya Bahkan Admin juga sering Dulu di Hutan tuh Ada tonggeret Yang bunyi Yang bunyi nih Yang bunyi Sekarang nih Yang bunyi Biasanya ada juga tuh Yang mati dia Kena Kena metaricium Teman-teman ya Entomo Entomo itu serangga Teman-teman ya Jadi Pembahasmi serangga Entomo patung itu Pembahasmi serangga Dan cara untuk Mencari pupuk juga Seperti ini Sama ya Kita Pancing dengan nasi Dengan karbohidrat Maka nanti Jamur-jamur Penyumbur tanah Dan penyumbur tanaman Akan Menghampiri nasi ini Seperti Mikorija Seperti Trichoderma Gliocardium Juga akan menghampiri nasi Teman-teman Dan sekaligus tentunya Kita memancing Yang pengganti Pungisida Atau agen hayati Yang nantinya akan menyerang Jamur Jadi jamur PS jamur Jadi nantinya Trichoderma PS patogen Teman-teman ya Nah Disini Admin akan Membuat Nitrobakter Atau isolasi nitrobakter Dari tanah Yang kita dapatkan Dari hutan juga Jadi bahannya Ini-ini aja Teman-teman ya Cuma kita akan Tambahkan dengan air Lalu kita akan Tambahkan dengan urea Satu sendok Nah untuk rumusnya Nitrobakter itu Air satu liter Urea satu sendok Kemudian kita Isolasi selama Empat hari Nah jadi untuk Cara isolasinya Cukup Satu liter Air Kemudian Urea satu sendok Dan tanah Satu sendok Tanah hutan Dalam hal ini Karena kita mendapatkannya Dari hutan ini Nah ini kita Kocok tiap hari Ditutup dulu Kocok Lalu buka lagi Karena nitrobakter ini Masih membutuhkan udara Buka lagi Kita simpan Kemudian besoknya Kita kocok lagi Sampai 4 hari Nah untuk ciri-cirinya Kalau nitrobakter ini Muncul nanti Aroma min Atau Kalau dikocok Ini berbuih Di permukaannya Setelah 4 hari nanti Dan ini fungsinya Untuk penyubur Tanaman Dan penyubur tanah Tentunya Kalau disepraikan pada daun Nitrobakter ini Daunnya akan tebal Dan hijau Teman-teman ya Ini tentunya Untuk fase vegetatif Kalau untuk fase generatif Tentunya Perlu penambahan Kalsium dan Kalium Teman-teman ya Nitrobakter plus kalium Bisa Nitrobakter plus Kalsium juga bisa Nitrobakter plus Pospat juga bisa Ya Kalau pengguna Semi organik Nah intinya Kita usahakan Mendapatkan Pupuk organik Dari hutan Dengan cara mudah Hanya modal Uria 1 senok saja Kita sudah mendapatkan Pupuk organik Satu liter Teman-teman ya Di video Mimin Tidak ada selipan-selipan Iklan dari Mimin sendiri Dari endorsement Yang tidak ada Admin tidak jual pupuk Admin juga bukan Apiliat Di deskripsi admin Tidak ada link-link Karena mungkin Youtube admin Masih sepi Jadi tidak ada endorsement Nah makanya admin Sampaikan sesuai Apa yang ada Sesuai dengan Ilmu yang admin pelajari Tidak ada tawaran-tawaran Ke teman-teman Untuk membeli pupuk Yang admin jual Admin tidak jualan Admin mah murni Hanya berbagi informasi saja Dari ilmu yang admin dapat Kemudian admin Sampaikan lagi Kepada yang lain Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Kalau ada yang kurang Ataupun ada pertanyaan Monggo tulis Di kolom komentar ya Supaya komentarnya rame Teman-teman ya Yang kemarin Komentarnya sepi Waduh kepada kemana ini Kok gak mau komen gitu ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Admin akhir Wabila Topik pelirai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Selamat menikmati